Hai ketemu lagi sama Dian Fitri dalam bongkar dealer di jual mobil Jakarta di bursa mobil Bintaro Selamat menikmati Halo everyone selamat datang di dunia otomatisnya Dian Fitri Halo Hai kali ini ketemu lagi sama gua dalam bongkar dealer yeay kali ini gua lagi ada di apa namanya jual mobil Jakarta di jual mobil Jakarta guys buat kalian yang mau cari mobil di daerah Bintaro Tangerang Selatan juga di Tangerang ya atau dimanapun ya bisa datang langsung ke sini ke bursa mobil di Bintaro ke jual mobil Jakarta atau kalian bisa lihat website-nya di jual mobil Jakarta Oke jangan kemana-mana ikutin terus bongkar dealer bersama Dian Fitri kali ini di jual mobil Jakarta Ya 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 Hai semuanya, kali ini gue lagi sama Papa Yudis Halo Hai, Papa Yudis ini yang di-charge di jual mobil Jakarta Oh, tolong diceritain jual mobil Jakarta ini Tempatnya di mana, terus buahnya, jam berapa Terus disini tuh available-nya untuk mobil-mobil yang jenisnya apa gitu Oke, jadi jual mobil Jakarta ini Kita ada di pursa mobil Bintaro Tepatnya kita ada di blok A, nomor 23 Untuk jam operasionalnya kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore KPKM? KPKM kita juga tetap bukanya sama Jadi kalau misalkan mau datang Atau kalau kurang yakin, tari libur bisa aku bayar appointment Nanti ke kita Nomornya disini Terus, mobil-mobil apa aja yang disini tuh jawabannya apa aja gitu? Untuk mobil-mobil disini kita ada beberapa yang unik sama jarang ada Sama ada juga yang umum, jadi kita memang combine Nah, salah satunya yang agak jarang mungkin ada Jeep Kompas nih Yang mana aja selain Kompas, terus tadi ada... Kompas Ada Jimny Kembar Ada Jimny Brothers Jimny Brothers Terus ada apa tadi? Ada TJ Oke Terus disini ada juga Kijang LGX Matic Oke, kemudian sama BMW apa itu yang paling terbukungin? Ya, sama ini BMW nya udah full modi Oke, sekarang yang pertama kita akan menulis istilah mobil Kompas tahun 2012 Ini boleh diketahui kok? Kita Kompas, Tumpas Oke Jadi ini Jeep Kompas Limited tahun 2012 Jadi Jeep Kompas itu ada dua Yang satu yang biasa, ini yang kebetulan yang Limited Nah, bedanya yang Limited itu dari sound system Terus dia speknya lebih tinggi dibanding yang biasa Oke Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung lihat aja ya Ini interior Jeep Kompas Kebetulan ini dia jalannya cukup sedikit Karena di 40 ribu kilometer Oh, kamennya 40 ribu masih diopel lah Nah, terus juga ini mobil SUV compact Oh, ini untuk surat-surat tangan pertama Oke Nah, untuk ini mobil SUV V-compact yang punya AWD Oh, AWD berarti 4 kerodanya sudah mau muter Kita tinggal tarik aja tuas di sini nih Oke, di shoot maybe Tuas di sini Oke, nanti dia masuk ke mode 4 kali limpah Itu bisa buat light adventure Itu yang mungkin karena Limited ya kok? Nah, itu atau memang semuanya sih gitu Cuman ini kalau nggak salah yang Limited Dia juga bedanya, dia ada heater Ini ada heater Di sini ada heater Terus juga yang menarik sih di belakang Oh, di belakang-belakangnya kita lihat ke belakang ya Ini... 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 Lalu... Biasa aja di sana Ini soal siternya ada Basten Oh, kayak Basten ya? Jadi kalau mau beli parking Ini buat ambil camping Nah, ini speakernya Oh, gitu Bisa ngantung Ini cuma ada di Limited Oh, jadi gitu Kenapa dibilang Limited? Ini loh Sebenarnya itu ada di apa segini Apa namanya? Basten Basten ya? Ini barang Basten Ini barang guys Basten Bisa baca nggak? Basten Terus ini juga sama sih Ini ada tirainya Cover Alright, jadi kenapa di bilang Apa tadi Limited ini loh guys? Jadi kalian tuh bisa banget bawa ini mobil Mungkin ke mana? Mau ke mana? Ke arah mana ya? Bandung mungkin Tapi ke arah dagunya Terus kalian mau yang rame-rame gitu kan? Yaudah nih, peseng aja Ini juga Sudah ada sunroof Oke, kok ada sunroof juga Tapi nggak dibuka itu ya? Bisa, bisa gini Sekarang ini mau tanya Akunya Ini dibanderol berapa? Kalau ada yang mau kok? Kira-kira nih Buat ajep-ajep Dengan mobil yang tadi speknya Ajep-ajep dan magic Magic ya? Oke, berapa sih kisahannya? Mbak Dian Oh my God Harganya yang Mbak Dian merasa pantas nih Buat ini mobil Kurang lebih kalau harga-harga baru aja Udah harga 600 something 600 something Karena gue suka juga Nge-review jit Oke Oke, mungkin sekarang kok Tahun 2012 Depresiasinya Kemungkinan ini sekitar 230 juta 230 juta Oke, itu masih kembalian Oh, masih kembalian? Ganteng Jadi mobil ini Jadi kita buka harga di 265 juta Oh ya, jadi disambung ya? 265 juta Mau tuker tambah? Oke Mau beli aja? Silahkan 265 juta 265 juta only Masih kembalian? Masih kembalian? Masih kembalian? Masih, Neko Untuk bayar pajaknya setahun berapa? Pajaknya sekitar 6 juta Oke Pajaknya baru berpanjang Iya, mirip-mirip kan? Iya makanya Oh, mau Jadi tuker aja Oh, makanya Kan BN-nya Oh, iya Oke Oke Pakai tadi pajaknya itu 6 jutaan Sudah berpanjang bulan 6 juta Jadi sampai tahun depan Oke Terus, kalau misalnya ini Beli kredit sama cash sama aja? Kredit lebih murah Oh, kredit lebih murah Di 245 Pakainya apa kalau disini? Kita sama Verena Multifinance Dari Penning Group Oh iya, i know Karena gue jualan last group Ada guys Salah satunya Satu grupnya Iya, satu grupnya dengan Verena Oh, jadi Verena dan Fast Group itu sama juga? Iya, sama Oh, maksudnya listingnya? Fast Group itu grupnya Jamie Oh, oke Salah Listingnya hanya Verena guys Kalau misalnya nanti Ada yang mau misalnya Tapi mereka maunya listing lain Apa bisa diakomodil? Bisa Nanti kalau untuk Mau pakai listing lain Kan kita bisa adjust harganya sih Ngikutin harga cash Flexible Flexible guys Jangan lupa buat kalian yang ke clean Atau lagi cari Mobil yang rada-rada aneh Dan nggak biasa mungkin Kalian punya uang lebih Ini ada Kompas Limited Edition guys Oke Terus sekarang Kita tinggalkan dulu si Kompas ini Kita akan beralih ke yang lain Oke guys Buat informasi tambahan kalian Tentang speknya si Kompas Limited Edition tahun 2012 ini Akan disampungkan oleh Kota Yudih Iya, oke Jadi bedanya yang tadi Kompas biasa dan Limited Yang Limited itu udah dilengkapin sama Terus kontrol Terus juga sama Ini kalau di Auxiliary audio jack Terus electric seats Untuk driver side nya Sama joknya udah kulit Dan yang tadi Itu bisa Ajep-ajep Bisa ajep-ajep Oh my god Hahaha Oke, sudah kok Itu yang disampaikan Iya, sudah Oke, kemudian kita akan beralih ke yang lain Alright Kita ke Bebe Ini sebenarnya kecil banget Katanya kecil ya Oke Sudah Ini dia Ini dia, apa namanya kok? Ini Toyota Bebe Ini Toyota Bebe guys Oh ya, disebutin speknya kok Iya Jadi si Toyota Bebe ini Memang build up Terus Lalu kalau Untuk uniknya ya Ini mobil sih Sebenarnya Jarang lihat di Toyota Terus kalau dari speknya Ini Menurut kita ini Warnanya juga unik Iya Ini warnanya apa? Jadi kalau warnanya itu Stingray Stingray Terus ini berapa cc? 1.500 cc 1.500 cc Terus ini Apa namanya Kilometernya berapa? Kilometernya berapa? Kilometernya jalan 90 Di bandrol berapa? Ini kita buka harganya untuk cash 225 Cash 225 Kemudian kalau credit pastinya lebih murah lagi 1.95 Oke ini harganya 125 ada kembalian lagi atau nggak? Atau harga pas? 225 bisa nego Kalau credit harga net Harga net Ya nanti kalau setelah cocok mobil Oke lah Pokoknya Cincay katanya Terus ini Dalamnya ya You know what guys? Bahwa si mobil BB ini Ternyata di depan itu Bisa duduk bertiga Oh my god Bertiga Bayangin nggak sih? Oke Angkat nggak deh yang kayak apa ya? Jangan Kasih tau nggak ya? Nggak usah deh Gimana ya sis? Belakang gue sis? Hehehe 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 Awal kita bisa duduk ke sini Sini awal ini tiga Masuk sini Aku dari sini Aku mau ngeliatin dari sini Cepetan Oke Oke guys Sekarang kita jadi family Sini awal Kita bertiga Cepetan Oke Koko Hai Hai Sama awal Oke Ini sederu banget ya Oke Aku mau Balik Saki kok Ayo Kita review dari sekarang Gimana? Ini mobilnya tapi luas banget loh Iya Ini enak banget loh kok Mobilnya lucu ya Sebenernya ini buat Nih ada gini ya nih Buat pengaturan juga Disini bisa Oke Tapi kalau memang tadi sampai mau Bertiga tuh bisa Jadi ini bisa pengaturan lampu Ini lucu banget loh Ini bisa connect audio gitu Alright Ini mobilnya Ini bener sih Transmisinya dimana? Transmisinya Oke tunggu Duh gue Ditebak-tebak nih Ini transmisinya Oh gitu Disini guys Depan gue Ini mobilnya terus luas Luas banget lah tuh Enak deh Mobil kecil tapi luas Tapi nyaman ya kok Nyaman-nyaman Oke Luas dalamnya Tuh Dan looks Ini kulit apa Joknya juga kulit semua Dan lighting ini nyaman mobilnya Kecil-kecil juga ya Iya Ini build up ya kok Ini speaker nih Ini speaker nih Kalau mau review Ini speaker Oke Speakernya tuh mereka apa? Dia memang dari Toyota Oh deh Masih ini ya Original semua ya kok Nah ininya juga luas ya Di belakangnya Bagasinya luas Ayo sekarang sini Awal pegang aku Itu ada buat apa Niko? Ini sih buat Taruh perlengkapan Oh gitu Lipstick lu taruh sini awal Lipstick Kalau mobil cewe cocok sih Iya Tapi gak mungkin juga nih Di taruh situ ya weh Yuk Sudah Oke Taman review mobil Kau murid belasai Yang selesai lagi akan aku pilih Yeay Sorry Tocok Kau diceritain bang Ini BM tahun berapa? Ini tahun 320 IF30 Sport Itu tahun 2013 Oke Nah bedanya unit kita unit ini Untuk modification nya Dia udah sampe 60 jutaan Berarti sampe nge-nge-nge-nge-nge Ini unit berapa? Kau sama aset talis berapa? Kau sama aset talis tadi modif tadi? Iya Jadi kalau untuk unit dan modification Kita jualnya hanya di 355 Niko Hanya? 355 Masih Niko masih kembalikan Kalau kominok ya Ini bisa hitung ya 355 Modif 160 Mobilnya cuma berapa? Bisa 160 hanya untuk modif Iya Tapi ini modif nya Di bumper belakang Ini modif? Iya Ini dia udah ganti M Performance Oke Jadi udah dibikin M Performance Package Lampunya juga Ini kalau di BMW ya lumayan lah Hampir 30 Oke Ini ducktail carbon nya Oke Lalu untuk velg nya ini Velg all? Velg all? Velg? VS4 Potion Limited ya Oke Jadi itu kurang lebih Velg nya aja VS4 Potion Limited Kurang lebih sekitar 60 juta velg nya aja Oke Oke Terus ini 32 juta Seharusnya dia punya trim ini hitam Nah ini dibikin bekeri Seperti ini Hmm Pastinya Tiko udah handle banget sama BMW Iya Oh my god Lama ada beper depan Beper depan Dan grill nya Tuh Grill nya? Grill Ini juga modif? Udah yang sport Oh gitu Untuk part original nya masih ada semua Kalau lampu masih bawaan? Lampu ini masih bawaan Oke Cuma dibikin ini Ini kan grill nya Niko Kalau ini bawaan atau? Ini bumper nya gantian Nah Depan belakang berarti modif? Iya Oke Iya Istilah nya udah diganti jadi M Performance Package Part number Sama itu Apa namanya? Kalau sudah cover nya aja Oke 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 Tadi di bandol berapa tadi? 300 355 juta Input dengan modif nya Modif nya itu modif sendiranya Modif nya sendiri aja udah 160 juta gitu ya Kurang lebih Oke Terus kalau di dalem nya itu Masih original? Masih semuanya Masih ori Dan ini mobil full record di BMW Jadi dia kalau service Masih mana-mana Masih gitu kan ya Service nya di Autorepillers Terus Kolegian Oh iya Kalau pajak nya? Pertahun berapa? Pertahun kurang lebih 8 jutaan Tahun berapa tadi? 2013 Oh my god Cuma 8 juta Terus apa lagi ya? Kilometernya? Kilometer 74000 Oke Kilometer 74000 Kemudian kalau misalnya ada yang mawar boleh lah ya? Oh ya Tadi harga Apa? Harga case 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 Kalian yang pengen cari di Tahun 2013 Tipenya apa tadi? 320 sport 320 sport Full Modif Di sini aja Di Jual Mobil Jakarta Kalau mau tahu informasinya Sama Punya website nya kan? Kita website IG Oh IG Jangan lupa Follow IG Jual Mobil Jakarta Untuk dapetin informasi lekapnya Karena ini kan puter ya Muter tiap hari Jadi Kalau gue share sekarang videonya Kalian harus make sure lagi Untuk stoknya Dan lain-lainnya Sama kakaknya Cuma cobain Sama kakaknya Sebentar lagi gue Tengok 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 Kek Tengok Kenalan dulu Sebentar lagi kita akan menikah Jaya Ah Ah Mobil BM ini maksudnya Oke Gue akan lihat Ini apa nya kok Ini tadi Leader Itu ya Ini kalau untuk 320 sport Dia bilangnya Sensatec Jadi Half Leader Oh ini half leather, oke. Terus? Nah ini stitching jahitannya merah. Oh ini stitching-nya ya? Ini yang sporty ya? Oke. Ya kursinya juga ini sport, jadi ada... Tantam modelnya, eh Tantam nanti punya kan sport ya? Ya, ini bisa di-extern ya. Oh begini. Jadi kalau pergi jauh... Oh udah bisa kursi pijat ya? Kesamangat gue. Pake tukang-tukang tunanetra. Jangan, yang begini maksudnya, yang elektrik. Bisa dibawa. Kalau yang tunanetra mantel apa? Oke guys, jadi ini... Jadi, apa tadi? BM... 320. 320 sport. Di dalamnya sebenarnya masih ada di. Alright, sekarang kita beralih ke... Ternyata guys, sorry gue revisi tadi bukan TJ tapi... YJ. Oke, bisa diperjelas kok? Ya, ini YJ. Jeep Wrangler. Tahun 97. Dia... Kita bilangnya Jeep YJ. Jadi memang di akatannya itu... Namanya memang ini. Lalu untuk... Unit kita ini... Dia jalan sekitar 90 ribu. Oh kayaknya. Oke. Lalu untuk... Modifikasinya dia udah pake shock ome. Terus untuk stop lampnya. Tapi buat kalian yang mau tau shock ome itu apa... Buat kalian tentu aja itu pasti udah perekaip ya. Ya kan? Terus. Oke. Terus headlampnya ini Kela. Kela? Kela. Ya. Cukup dikenal juga. Iya. Warnanya? Ini warnanya hitam. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Oke. Harganya berapa? Ini harganya 450 ribu. 450 ribu. 450 ribu. Oke. Kalau misalnya... Credit? Nah. Kebetulan tahun 97 kita terima cash. Mohon maaf. Mohon maaf ya. 97 memang... Ini jarang ada yang mau terima. Jadi... Enggak lah. Lata-lata juga pasti belinya cash ya. Oke. Oke kemudian peleknya? Peleknya pakai Mickey Thompson. Mickey Thompson? Ini juga pelek peles of look ya. Of look. Ini juga modif semuanya ya. Kalau ini Sahara loh kok. Iya. Itu sih kalau bukan Sahara ini. Tempelan. Tempelan doang. Oke. Lihat ini yuk. Ya, naik ini kayaknya perlu ini. Apa? Effort ya? Perdua effort. Ini ada pegangannya gue naik ya. nah ini dia di dalamnya semua masih ori di dalamnya ya masih ori ya kalau dalamnya ya so guys di dalamnya ini full original ini bahannya apa ini dashboardnya sih tapi semuanya oke lah ya masih oke siap pakai pencipta Jeep mau cari YJ tahun 97 KM berapa tadi 93.000 KM 93.000 dibanderol 450 450 juta datang ke jualan mobil Jakarta dengan kakak agak ada yang luar biasa sih mobilnya ya jarang istimewa ya teristimewa tahun 2001 bensin 2000 2001 ya mobil jalannya mobilnya tangan pertama berjalan 78000 km aja jadi luar biasa ya masih untuk interior masih ori sini ini di luar sini ya masih ori sini lu cuman dia udah repain Oh dari pengganti repain dong anak mobil pasti tahu iya oke kita lihat KM tadi berapa 78.000 tahun 2001 kalau LGS dibanderol berapa tadi 99 juta 99 juta doang Oh berita ada nih guys kata Koko Yudis yang bikin istimewa si mobil LGS 2001 ini metik ya buku-bukunya masih lengkap Wow buku-buku lengkap ini bon perbaikan dari tahun 2001 tuh jadi dia ada rekodnya tuh hilang-hilangnya ini jadi emang orangnya penyayang mobil iya jadinya previous owner-nya nah gitu mungkin dia ketika ngelepasin ini I think sih sedih ya nangis ya kayaknya bener ya dan emang masih oke lah didalamnya itu rapi ya kok dan semuanya masih original buat kalian pencinta jadinya kijang mobil keluarga iya mungkin sekolah mau nyari yang bagus ini ada Oke jangan lupa dimana kah jual mobil Jakarta ya oke udah mau lihat lagi dalamnya sini aku kasih lihat sama koko Yudisnya juga tuh sebutin nomor teleponnya kok 0812-189-73-569 udah ya di save oke kita lihat belakangnya tuh masih masih bagus loh bersih semuanya dan rapi masih di plastikin tuh ini juga masih di plastikin guys file fire dulu gue nanti akan bawa so ini tata-tata gue bawa aja aja ya bawa aja buat aku gratis tapi nasib tinggal di transfer ini dia file fire tahun berapa kok 2013 2013 ini tipe ZG oke yang paling tinggi sudah pilot seat oke oh iya ini masih original semuanya ya ini masih original cuman kalau untuk joknya dia udah jok kulit oke tapi file fire sih memang mungkin jarang-jarang banget ya kalau yang dimodifikasi jarang oke ini masih original semuanya ini nyaman banget pastinya ya kan betul-betul tertinggi dibanderol berapa kok ini kita buka di 410 kes 410 bener 2013 410 otak gue langsung jalan nih ngukulin dari pendi-pendi yang mana nih hahaha oke 410 itu cash ya kredit lebih murah lagi jalannya termasuk dikit juga di 73.000 73.000 2013 73.000 km pajak berapa kok pajak ini sekitar tujuh jutaan tujuh jutaan mati 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 bulan 7 baru perpanjang baru perpanjang guys jadi don't worry be happy beli mobil jual mobil jatuh rata itu gak ada cerita itu putusnya kasih kok oke kita ke dalam yuk kita lihat ke dalamnya yuk tadaam ini mobil keberapa yang aku masukin ya kok ini di dalamnya semua masih original cuman ini aja joknya red trim kulit ini udah digantikan joknya diganti dengan red trim kulit kenapa di bilang red trim ini tuh penggantian trim ulang oh penggantian trim ulang tercatat kalian yang gak ngerti mobil finally ngerti mobil dengan penjelasan kayak yudis alright terus apa lagi ini masih original cuman jauh kembali sini guys ada unraise nya buat kalian mungkin yang suka nge-flop yang suka nge-bikin story jadi mobil taruh tangan disini taruh nih kamera disini bener kan kok begitu ya tuh ya tuh kayak gitu banget oke double sunroof double sunroof sapa lagi kok oh depan belakang ya iya belakang double sunroof depan dan belakang juga ada ya terus semua oke semua bagus ini kita duduk di belakang nih iya 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 lakan gue princess ya oke princess yang online saya kembarannya princess princess internasional dan ini kalau kakinya capek bisa taruh disini ini jadi kalian kayak maik ini bang first last gitu loh ya gak sih oke mau tau lagi dinaikin suruh dinaikin bu jangan terpesana gitu dong bu oke ini enak ya koyal 400 mampir dulu starbucks iya tuh starbucks ini tempat maroknya satu dua tiga terus ini ini bisa diangkat juga ya bisa caranya ini belakang oh begitu coba lihat kok ya kok kalau mau jalan bisa coba kok pasang lagi kok nah ini buat minum marok apalah ya alright masih original semua kalau lihat ini ya sunroofnya oh my god aduh awal aku jadi kepikiran ya ya guys 2013 79.000 km terus ini apa tadi tipe ZG tertinggi double sunroof oh my god tempting banget karena harganya murah ya 400 10 juta mei mei terus kalau kalian minat nih hubungin Koko Yudis di jual mobil Jakarta yang telah di review terakhir dengan mobil yang very very excellent oke kalian yang suka banget sama mainan ya mobil mainan ini dia nggak mainan siapa klo ini ini kita punya Jimny Jimny brother kembar nih dua satu tahun 82 satu tahun 83 dan ini 4x4 dia asli jadi memang bawaan mobil bawaan pabrik bukan dipasang nah untuk yang ini BPKB nya masih merah tangan pertama tahun 1983 oh kalo dibilang merah tuh kenapa sih nah jadi BPKB itu kan sekarang warnanya abu-abu sebelum abu-abu hijau oke sebelum hijau biru tua sebelum biru tua biru muda sebelum biru muda merah ini BPKB nya masih merah terlalu lama jadi warnanya merah jadi memang orisi miru banget masih fresh jadi ini nggak dimodif-modif di bawah ini udah off-root 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 oke jadi perbedaan antara di tahun 82 dan 83 apa? bedanya sebenernya sama-sama kalo punya 83 itu punya spesial di trepesnya trepes jenong orang bilang tau jenong kan ini ini lampang kayak gue kita mau ngomong sungkan ini ini trepes rata ini trepes rata ini oh semuanya ada gini ada poh buci ya nah ini memang kita bikin mobil ini original look tapi bisa buat main jadi buat dipakai daily pun juga asik ini gue agak seru deh sini deh shoot ini lamborgimny ini lucu banget mbak Dian katanya mau review lamborgimny lamborgimny nah ini kita sekarang review dulu lamborgimnynya lamborgimnynya alright tenang gue kasih nanti tapi sekarang lamborgimnynya ini lucu banget lah bener ya udah ya tadi di kasih tau perbedaan antara ini tahun 82 dan 83 dengan tadi apa bpkb warna merah karena ini sudah terlalu lama bukan sendiri ya terlalu lama orisinil gue juga mau menerusi terlalu lama sendiri terlalu lama sendiri terlalu lama sendiri ini iya bukan rame oh rame ya oke jadi ini masih original semuanya ini dibantrol harga berapa ini kita open price nya di 99 kalau yang kalau yang ini kita open price nya di 89 oh beda 10 juta kan oke mana karena ini mobilnya sudah terlalu lama warna merah ya dpkb jadi i think juga sama dengan si YJ tadi ya YJ jadi hanya nerima cash cash only guys buat kalian yang seneng banget sama off route sih i think gak mikir-mikir lagi jadi buat kalian yang cari off route yaudah nih dia aja nih di jual mobil Jakarta tentang pokok Yudis dengan harga tahun 83 99 juta di tahun 82 89 juta Rupiah saja oke guys terima kasih buat kalian yang udah nontonin bongkar dealer gue kali ini di jual mobil Jakarta bersama koko Yudis tempat kalian yang cari mobil-mobil yang tadi gue sebutkan karena ini semua unitnya muter jadi kalau kalian mau beli tolong di check terlebih dahulu telefon nomornya koko Yudis nanti di check di sini koko Yudis thank you so much sehat selalu ya ke mobilnya terus ke mobil ini berpah ke mobilnya besok kejual cepet demikian ganti lagi yang baru nanti kalau ada yang baru aku di kestel aja ya pasti oke thank you so much guys buat kalian yang udah natenin terima kasih Tara Heo bye bye bye